Tim Nasional Indonesia U22 berhasil menyapu bersih semua laga di penyisihan grup A SEA GAME 2023. Kali ini pasukan Indra Syafri menenggelamkan tim tuan rumah Kamboja U22 dengan skor tipis 2-1. Deretan gol pada laga ini dicetak oleh Titan Agung pada menit ke-9 setelah memanfaatkan kemelut pertahanan Kamboja. Kemudian disusul oleh gol dari pemain Kamboja di menit ke-45 menjelang turun minum melalui sundulan jarak jauh yang tak bisa dijangkau oleh keeper Indonesia yang dijaga oleh Adi Satrio. Gol penentu kemenangan Indonesia dicetak oleh Beckham Putra pada menit ke-51. Gol dari Beckham Putra ini terbilang cukup ciamik. Dia terlebih dahulu mendribling bola dan membuat lawan kocar kacir sebelum melepaskan tembakan terarah ala Lionel Messi. Dan selebrasinya seakan mengisyaratkan agar supporter tuan rumah yang memadati stadion untuk diam dan tak banyak bicara lagi. Lihatlah apa yang dilakukan Beckham Putra setelah mencetak gol. Selebrasi Beckham Putra ini pun membuat bangku cadangan tim ofisial Kamboja terlihat emosi dibuatnya. Bahkan Keisuke Honda yang selalu tampil nikis di pinggir lapangan seakan tak berdaya melihat anak asuhnya digocek pemain persi Bandung ini. Pada laga ini Kamboja sebenarnya hampir saja menyamakan kedudukan menjadi 2-2 saat mendapatkan kesempatan tendangan penalti di menit ke-82 setelah sebelumnya pemain depan Kamboja dilanggar oleh Mohamad Ferrari. Namun untungnya Pissot yang ditunjuk sebagai Al Gojo Penalti gagal memanfaatkan peluang besar ini. Tendangannya berhasil ditepis oleh Adi Satrio. Meski akhirnya Adi Satrio harus digotong keluar lapangan karena berbenturan dengan pemain Kamboja. Dengan hasil ini Indonesia U22 kokoh di puncak kelas main grup A. Dengan mengumpulkan 12 poin dari 4 kali kemenangan. Melesakkan 13 gol dan hanya kebobolan 1 gol. Di posisi kedua ditempati oleh Timnas Myanmar yang mengumpulkan 9 poin. Di susul Kamboja 4 poin, Timur Leste 3 poin dan Timnas Filipina 1 poin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!